Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sehingga Provinsi Kepulauan Riau, Muzahir MM memberikan penjelasan terkait pekerjaan dermaga Dabo Singkep yang dikerjakan oleh PT. Dira Salvek pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021. Sebelumnya dijelaskan oleh pengawas lapangan, Tamrin yang mengatakan pekerjaan dermaga Dabo Singkep tersebut sudah rampung 100% didikerjakan pada pertengahan Desember tahun 2021 dan dilanjutkan dengan tahap pemeliharaan, yang dimulai dari bulan Januari sampai tanggal 30 Juni tahun 2022, dan pada tanggal 1 Juli tahun 2022, sudah kita serahkan ke UPP kelas 3 Dabo Singkep untuk kembali bisa dioperasikan atau dipergunakan. Jelas Tamrin, pada Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Hal itu dibenarkan oleh Muzahir MM saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dijelaskannya, Alhamdulillah pekerjaan dermaga Dabo Singkep yang dilaksanakan oleh PT. Dira Salvek, sudah rampung 100% dikerjakan dengan hasil yang cukup baik sesuai dengan perencanaan dan tepat waktu, yang diselesaikan pada pertengahan Desember tahun 2021, dan sekarang dermaga terbuat 3 bulan sudah kita operasikan. Pihak PT. Dira Salvek yang diwakili oleh pengawas lapangan Bapak Tamrin sudah memberikan laporan hasil dari pekerjaan, dengan dilengkapi berita acara Serat Rima, yang saya terima langsung pada tanggal 1 Juni tahun 2022, tutup Muzahir. Direktur PT. Dira Salvek, Jeffrey Alnodus, juga menjelaskan kalau pihaknya benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki dermaga yang rusak, dan Alhamdulillah sekarang sudah dibuktikan semuanya kliar dan selesai dibangun seperti semula, ucap Jeffrey Alnodus. Terima kasih telah menonton!